Masih bersama kami di Kompas Siang, sodara pencopotan Brikjen Endar Priantoro dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK berbuntut panjang. Selain mendapat kritik dari publik dan juga menimbulkan friksi dengan poldri, pimpinan KPK juga diperiksa oleh Dewan Pengawas. Pemeriksaan pimpinan KPK berlangsung di gedung KPK Kafling C1 Kuningan, Jakarta. Hanya dua wakil ketua KPK, yakni Nurul Gufron dan Alexander Marwata, yang masuk lewat pintu utama. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri dan dua wakil pimpinan lain tak tampak dan diduga masuk lewat pintu belakang. Lima komisioner KPK diperiksa Dewas terkait dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan Brikjen Endar Priantoro. Dewas meminta klarifikasi dari lima pimpinan KPK yang mengklaim pencopotan Endar berdasarkan kesepakatan pimpinan KPK. Namun usai pemeriksaan, Nurul Gufron tak menjawab tegas perihal kesepakatan pimpinan ini. Pimpinan, saya prode pertama bersama Pak Enek diperiksa atas laporan saudara Endar berkaitan dengan pengembalian saudara Endar ke Mampus Polbit. Intinya itu. Nanti setelah ini ada pimpinan yang lain. Pak infonya, Pak Ufron termasuk pimpinan, salah satu dari dua pimpinan yang awalnya menolak Pak Endar untuk dikembalikan. Karena itu sudah masuk ke pokok materi ya, dan itu sudah saya sampaikan ke Dewas, lebih baik nanti Dewas saja yang menyampaikan. Oke. Sementara itu, anggota Dewas Albertina Ho membenarkan lima pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri, telah diperiksa dan diklarifikasi. Namun, Albertina enggan mengungkap hasil klarifikasi. Usai meminta klarifikasi, Dewas akan menyusun laporan hasil klarifikasi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam pencopotan Endar. Ini apakah lima pimpinan sudah diklarifikasi semua? Sudah semua. Pimpinan berarti sudah ya? Semua sudah. Oh, kalau mau jadi klarifikasi nggak boleh. Hasilnya ya nanti, Bu. Kan hasil klarifikasi selama ini kita pernah. Berarti prosesnya setelah klarifikasi apa lagi, Bu? Laporan hasil klarifikasi. Setelah ini. Oh, perlu aku. Itu berarti pabrik ini datang ya, Bu? Datang semua. Ya, semuanya datang ya? Sekarang sudah berakhir, atau pasir berlangsung? Sudah selesai semua. Oh, sudah selesai. Tak hanya melaporkan pimpinan KPK Kedewa soal dugaan pelanggaran kode etik, Brigjen Endar juga melaporkan Sekjen KPK Cahya Hareva dan Kabiro SDM KPK Kepolda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan karena diduga menyalahgunakan wewenang terkait pencopotan Endar. Pelaporan itu kini tengah didalami pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV Pemeriksaan Dewas KPK sudah dilakukan kemarin, lalu seperti apa mekanisme selanjutnya? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus di Gunung KPK Jakarta. Valen, jadi lima pimpinan KPK sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas. Nah, setelah ini, apa saja sebenarnya kemungkinan rekomendasi yang akan dikeluarkan Dewas, lalu mungkin ada sanksi terberat yang berpotensi diberikan? Iya, Pak Kalis dan juga Saudara, tentu Dewan Pengawas KPK ini ketika membelikan rekomendasi, ini ada sejumlah hal yang jadi acuan. Pertama, tentu dengan materi perkara terkait dengan laporan yang sebelumnya diberikan oleh Brigjen Endar Priantoro kepada Dewas terkait dengan pencopotan jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Kemudian yang kedua adalah mengenai aturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Pertama, ini tentang materi perkara tentu yang akan didalami lebih lanjut oleh Dewan Pengawas, apalagi setelah kemarin melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlapor maupun juga pihak pelapor. Ini adalah berkaitan dengan prosedur administrasi kepegawaian. Apakah proses pencopotan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK ini sudah sesuai SOP atau tidak dan kemudian menelah alasan-alasan pencopotan Brigjen Endar untuk kemudian dikembalikan terhadap struktur organisasi Polri. Kalau melihat daripada alasan-alasan yang diberikan KPK sebagai alasan pencopotan terhadap Brigjen Endar, ini berdasarkan ada landasan empat aturan. Yang pertama adalah peraturan Komisi KPK nomor 1 tahun 2002, kemudian peraturan Menpan RB nomor 62 tahun 2020, peraturan BKN nomor 16 tahun 2022, dan peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2017. Di mana aturan-aturan ini sebagian besar, ini adalah mendeskripsikan atau menjelaskan, menguraikan maksud kami terkait dengan poin-poin alasan pencopotan terhadap pegawai KPK itu bisa dilakukan. Ini bisa alasan-alasan utamanya juga Brigjen Endar Priyantoro ini dikembalikan ke institusi Polri begitu. Tapi yang kedua bisa juga, ada sanksi yang bisa diberikan oleh Dewan Pengawas KPK. Utamanya setelah kita kemarin mengetahui ya, ada lima pimpinan KPK yang semuanya diperiksa, dan saat ini memang sedang dipelajari terkait klarifikasinya oleh Dewan Pengawas KPK. Nah, terkait dengan saksi ini tentu ada sejumlah pertimbangan juga yang harus didalami oleh Dewan Pengawas, yakni berdasarkan dampak kerugian yang ditimbulkan. Jika dampak atau kerugian yang ditimbulkan terkait materi perkara ini berdampak pada kedeputian dan sekjen, ini termasuk pelanggaran ringan. Kalau berdampak pada kopisi, ini termasuk pelanggaran sedang, terhadap negara, ini termasuk dengan pelanggaran berat. Tentu hal-hal inilah yang kemudian harus didalami dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku komisi. Kalau pada akhirnya ini ada sang siringan yang diberikan kepada pimpinan KPK terkait dengan proses pencopotan yang diduga ini melanggar SOP, begitu, tentu ada pertama teguran lisan dan tertulis. Kemudian kalau tergolong dengan pelanggaran berat, ini ada potongan gaji pokok sebesar 10 hingga 20 persen selama 6 bulan, dan pelanggaran berat ini potongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan dan diminta untuk mengundurkan diri. Tapi sekali lagi ini tentu menunggu rekomendasi dari Dewan Pengawas KPK yang saat ini sedang melakukan pendalaman terkait hasil klarifikasi untuk kemudian membuat laporan. Tapi yang perlu jadi catatan, Pak Kalis dan juga Saudara, kemarin ketika pimpinan KPK dipanggil, ini dari 5 pimpinan KPK, ini kita harus tahu bahwa Firly Bahuri ini sebelumnya pernah melakukan pelanggaran kode etik. Kalau kita ingat di tahun 2020 lalu, ini Firly Bahuri melanggar penggunaan helikopter mewah yang kemudian berdampak pada pemberian sanksi ringan yakni teguran 2 terhadap Firly Bahuri. Saat itu adalah pemotongan gaji, kemudian juga tidak diperbolehkannya atau tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi dan rotasi, ataupun juga tugas belajar. Nah apabila kemudian hal ini atau matri perkara ini terbukti ada kesalahan, ada pelanggaran kode etik di dalamnya, ini tentu berdampak juga terhadap sanksi yang kemungkinan besar bisa diberikan terhadap salah satu pimpinan KPK dalam hal ini, Firly Bahuri. Karena tentu pelanggaran KPK tidak bisa melihat kerugian yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya terhadap Kediputian dan Sekjen, ini tentu sudah terkait dengan dampak yang diberikan terhadap Badan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Karena kasus ini, kasus pencopotan terhadap Brik Jan Endar ini tentu sudah menjadi buah bibir masyarakat dan sudah bisa dikatakan memenimbulkan kegaduhan. Bahkan Presiden Jokowi Dodo meminta KPK untuk tidak menjadikan hal ini sebagai hal-hal yang rumit, begitu yang dapat mengganggu kestabilan ataupun juga keamanan di negeri ini. Dan sehingga kalau misalnya kita melihat daripada hal-hal yang sudah terjadi selama proses pencopotan terhadap Brik Jan Endar ini, tentu ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap tubuh KPK sendiri. Mengapa permasalahan internal ini bisa semakin besar bahasannya sampai dengan saat ini. Dan kalau misalnya ini terbukti, bisa menambah daftar panjang pelanggaran etik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, ini kemudian yang menjadi dasar Dewas KPK untuk kemudian bisa membuat rekomendasi. Tentu ini kita harus masih menunggu bagaimana proses yang saat ini sedang berjalan. Yang jelas, Dewan Pengawas KPK saat ini masih mendalami atau memeriksa hasil klarifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap pihak terlapor. Dalam hal ini adalah pimpinan KPK, termasuk juga Sekjen KPK, Cahya Harefa, dan juga pihak pelapor yakni Brik Jan Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan KPK. Paskalis. Valen, di tengah sekarang proses masih terus berjalan. Beberapa hari lalu kita juga sempat melihat video di mana Endar ini sudah tidak bisa lagi masuk ke kantornya di gedung KPK, karena sudah tidak bisa punya akses lagi. Nah, posisinya sekarang seperti apa Endar di KPK? Iya, Paskalis, ini juga yang masih jadi tanda tanya. Karena posisi Endar selaku Direktur Penyelidikan KPK saat ini menggantung. Belum ada titik temu daripada laporan yang sebelumnya diajukan ke Dewas KPK yang memang saat ini masih diperiksa lebih lanjut terkait dengan posisi Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK atau dikembalikan ke struktur organisasi Polri. Nah, sampai saat ini untuk posisi Dewa masuk kami untuk posisi Direktur Penyelidikan KPK saat ini masih kosong, sementara diisi oleh PLT begitu ya. Dan kemudian memang sampai sekarang ini Endar diketahui sedang mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas yang merupakan pendidikan pengembangan kompetensi yang jadi bagian dari tahapan penyiapan peningkatan karir. Nah, keikut sertaan dari Brigjan Endar di pendidikan Lemhanas ini merupakan usulan dan inisiatif KPK sebagai komitmen pengembangan setiap pegawainya. Nah, sampai saat ini seperti kita tahu bahwa ini menjadi polemik masih harus menunggu bagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Dewas KPK tapi yang jelas dari proses hukum kemarin juga dari sisi kepolisian Kapolri begitu mempersilahkan bahwa Endar ini bisa untuk memperjuangkan haknya terkait dengan kejelasan bagaimana alasan KPK bisa mencopot dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK Kapolri tidak ingin mengikuti tidak akan cawe-cawe begitu ya karena menurut Kapolri ini termasuk permasalahan internal di KPK Nah, saat ini Brigjan Endar ini juga selain melaporkan kasus ini kepada Dewan Pengawas KPK Endar juga telah menempuh upaya hukum administratif dengan menyampaikan surat keberatan atas pemberhentiannya di PT UN Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa Paskalis Terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta